Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengambil tindakan tegas terhadap puluhan Metro Mini yang tidak memenuhi kenentuan. Hal ini dilakukan untuk merevitalisasi Metro Mini dan mencegah terjadinya kecelakaan. Pasca ketabaknya tiga siswa oleh pengendara Metro Mini, di Sub DKI Jakarta makin menggiatkan razia kelayakan jalan terhadap bus tersebut. Sejauh ini pihak di Sub telah menindak 83 bus dan 22 diantaranya dilarang beroperasi. Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, untuk saat ini pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap Metro Mini yang tidak layak jalan. Untuk saat ini, untuk melakukan penertiban di lapangan supaya tidak timbul kecelakaan yang tadi, kita law enforcement. Hari kemarin, sudah baru hari ini, sudah 83 kendaraan yang diamankan, di mana 22 itu di stop operasikan atau dikanakan. Dan terus setiap hari akan kami lakukan. Lama-lama kalau mereka tidak berubah, ya akan habis di jalan. Saya yakin kalau tidak akan perbaikan seluruh Metro Mini, bisa di stop operasikan seluruhnya. Menanggapi rencana pemerintah ini, pengumun di Metro Mini menyebut baik menarikan Metro Mini yang tidak layak. Setuju, 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 cuman gimana ya? Ya, pasian sama yang punya itu Metro Mini. Oh gitu. Kalau diajak kerjasama, yang tidak layak bisa diganti sih, tidak apa-apa. Oh gitu. Sejauh ini, di DKI Jakarta, sejumlah Metro Mini sebagian besar tidak layak jalan, karena umur kendaraannya yang sudah tua dan elektrisitasnya yang rusak. Dari Jakarta, Tisa Noveni, Rasi Tartadi, Tidiwan, mengabarkan. Sudah zuti kan? Apa? Masih zuti.